Halo Sobat, saya hari ini akan membahas mengenai box DOC yang baru saja saya buat dan saya akan jelaskan detailnya tentang kerangkanya, alasnya, kapasitasnya, dan juga bahan yang saya gunakan jangan kemana-mana, kita bumper logo dulu Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah walaupun saya hari ini sedang sakit, tapi saya berusaha untuk berbagi kepada Sobat semua semoga bermanfaat bagi Sobat semua dan saya ucapkan selamat datang bagi Sobat semua yang baru bergabung di channel ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini saya hari ini ingin mereview box DOC yang baru saja saya buat yang ini kapasitasnya lebih besar daripada yang biasanya saya akan detailing dari bagaimana saya membuat kerangkanya kemudian nanti spesifikasinya sampai pada teknik-teknik pembuatan sekat dan juga tempat pakan dan tutupnya itu semua akan saya bagikan di video kali ini langsung saja mungkin saya jelaskan satu per satu nah untuk rangka itu saya menggunakan rang 2x3 Sobat ya nah ini saya potong-potong kemudian saya satukan kalau untuk bagian pojok untuk bagian pojok antara yang depan dengan yang ke atas itu saya bikin cowaan agar dia lebih kuat ya tapi kalau untuk menyambung antara depan dengan belakang itu saya tidak bikin cowaan yang belakang pun saya juga bikin cowaan kemudian saya berikan lagi rang untuk penyangga di tengahnya itu agar nanti ketika ditutup itu di atasnya masih bisa kita berikan tandon air karena saya menggunakan tandon air ukuran 5 liter itu untuk apa namanya untuk nipel ya oke nah kemudian untuk sekat bagian tengah itu saya menggunakan rang yang dibelah kemudian saya buat menggunakan siku itu untuk nanti meletakkan tempat pakan ya sebenarnya untuk menyelempitkan tempat pakan sekaligus nanti untuk tutup atau pintu ya nah modelnya nanti seperti ini sebelah kanan seperti ini sebelah kiri seperti ini nanti triplek untuk tutupnya kita selobokkan dari atas seperti itu begitu juga dengan tempat pakannya nah kemudian setelah saya belah kemudian saya berikan ini baru saya pasang ya di tengah-tengahnya ini nah kemudian yang bagian bawah itu saya menggunakan selain menggunakan rang selain menggunakan kemudian kemudian untuk bagian bawah selain saya menggunakan rang yang tengah saya juga menggunakan di bagian pembatasnya saya berikan nah untuk pemasangannya itu saya cowok ya kemudian ini yang bagian tengah ini itu menumpang dengan yang bagian ke depan ke belakang ini menumpang saja kemudian saya paku kemudian itu untuk rangka rangkanya saya buat seperti itu sudah lengkap di bagian rangka kemudian kita berbicara masalah bagian alas bagian alasnya ini saya menggunakan kawat ram satu lembar itu satu meter ya ini saya bagi dua jadi untuk satu lembar itu saya bisa membuat dua box TOC nah ini lubangnya itu setengah cm kali setengah cm dan kawat ini terbuat dari stainless 304 sehingga tidak berkarat nah harganya berapa harganya memang cukup mahal kalau untuk kawat stainless seperti ini kawat stainless seperti ini itu harganya 115 ribu per meter tapi saya puas menggunakannya karena ini awet sekali dan dicuci itu tidak akan berkarat sama sekali nah itu untuk bagian bawahnya kemudian setelah kita bagian rangkanya sudah selesai kemudian langkah selanjutnya adalah pemasangan tutup atau tripleknya nah setelah semua rangkanya selesai seperti ini itu setelah itu kita pasang dahulu tripleknya sebelah kanan dan sebelah kiri tripleknya itu saya lapisi dengan karet talang yang warna hitam itu nah karet talang yang warna hitam itu agar apa agar nanti mudah mencucinya kan sobat semua selalu lihat kalau kandang DOC saya itu itu selalu dicuci gitu nah itu fungsi karetnya kalau kita mau pasang sekatnya ya kita pasang saja ya kita tinggal pasang tinggal kita dorong ke sana seret itu sampai mentok tuh nah nanti dia kita bisa pakai satu-satu nah setelah kanan dan kiri selesai pemasangan tripleknya langkah selanjutnya itu kita pasang tempat meletakkan pakan ini ya siku ini yang sebelah kanan dan kiri sana nah setelah itu langkah selanjutnya kita memasang kaki nah setelah kita memasang kaki barulah nanti saya biasanya itu memasang piting lampu setelah pemasangan piting lampu selesai baru terakhir saya memasang nipel memasang nipel nah nanti proses pemasangan nipel itu saya akan buatkan di video yang terpisah plus pemasangan tempat makan dan kotoran tempat kotoran disini itu nanti akan saya buatkan video terpisah nah setelah pemasangan selesai nipel selesai kemudian pemasangan lampu selesai itu barulah kita pasang bagian tutup atasnya nah langkah selanjutnya setelah semuanya selesai kita nanti akan buat lubang di bagian sini untuk ventilasi sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian nanti tempat kotorannya itu kita beri jarak minimal 3 cm untuk ada rongga udara biar bisa masuk untuk menggantikan udara yang ada di dalam nah lampu kita nanti letakkan lampu yang minggu pertama itu cukup hangat panas nanti setelah satu minggu selanjutnya bisa kita ganti dengan yang tidak terlalu panas jadi begitu secara keseluruhan box DOC yang terbaru yang saya buat ya yaitu ukuran yang lebih besar dari biasanya karena ukuran yang kemarin itu hanya muat untuk penampungan saja dan kalau kita mau pelihar lebih banyak tentu penampungannya pun lebih banyak tentu kita harus buat yang lebih besar lagi karena produksi saya sekarang sudah semakin lama semakin banyak sehingga saya membutuhkan box DOC atau untuk broding yang lebih besar jadi mungkin itu sobat ya